Halo semuanya, kembali lagi bersama gue CRY, Avril Starlight Dan terima kasih telah memberkati channel Crye Lai Zemari Nguibu Jadi anime Summer 2023 Itu udah mulai berguguran Tentu aja, keberbiasaan atau rutinitas Di channel itu adalah ngebahas tentang anime-anime Yang pada udah mulai tamat Dan satu anime yang udah tamat Adalah Eiyu Kyoshitsu Classroom for Heroes Ini agak sedih sih kalau gue perhatikan Gue Nonton, baru selesai Juga Dan sepi banget sebenarnya Sepi banget ya kan Sebenarnya juga belum beres nih anime Tapi ya gue bahas aja karena Feeling gue nih anime sih Susah dapet season 2 Pertama Medioker Kalau misalnya di Liga Inggris itu Ya kayak Swathampton Nah Swathampton udah jadi degradasi ya Udah kayak Crystal Pilis gitu kan Udah kayak Fulham gitu kan Cuman huri-huri ya kan Bukan Brighton Albion gitu Yang lagi naik-naiknya ya kan Jadi nih anime itu cuman anime seru-seruan aja Memberikan genre yang ya pasaran banget Apalagi kalau bukan harem school Nih tahun 2023 dan Dia ngeluarin genre yang rame tahun 2010 itu Lucu juga gitu kan bagi gue Tapi bagi gue sendiri ya Desain karakternya gacor Lucunya berapet Tapi sayangnya ceritanya Nggak bagus-bagus amat gitu kan Cuman ya Lagi-lagi gue harus bilang Jualan mue-mue doang gitu kan Kualitas visualnya juga menurut gue Kurang di upgrade Untuk anime keluaran 2023 Jadi kalau secara ada review sih Gue ngasih ini rating 7,5 gitu ya Tapi gue suka dengan desain karakternya Yang lucu-lucu banget dan Gede Tapi kalau dari sini gue perhatikan Anime-nya cukup sulit Untuk mendapatkan season 2-nya Jadi sekitar 30% anime ini mendapatkan season 2 Berarti 70% Tidak mendapatkan season 2 Itu prediksi dari gue aja Jadi lu padahal nggak usah kaget gitu kan Tapi apabila anime ini mendapatkan season 2 Harusnya sih 3 tahun ya 3 tahun dari sekarang Alias di tahun 2026 Dan itu akan tayang di bulan April 2026 Andai kata dapat season 2 Andai kata kenapa Karena menurut gue 18 bulan pertama itu konfirmasi 18 bulan berikutnya itu baru eksekusi anime Jadi kurang lebih perlu 3 tahun untuk Menyelesaikan anime ke season keduanya Itu pun kalau dapat Jadi predisi gue adalah Winter 2026 Alias Januari 2026 I'm CRY See you next time guys